Hai sebuah kisah perjalanan horor di malam hari di jalan tol cipali akan segera mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor spesial horor dimanapun kalian berada dari akun Twitter at Bri story berjudul asli nyali ngeri dijipali selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani seringkali rasa penasaran mengalahkan redupnya nyali padahal kita tidak paham situasi seperti kisah kali ini berjalan melintas jalan tol cipali Windy dan keluarga terjebak dalam rentang beda dimensi seramnya pasti akhir tahun 2016 rintik hujan turun di bagian timur Jakarta ketika kami baru saja lepas dari sumpah nyatol dalam kota dimana ribuan pendaraan berjejal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang atau entah kemana tujuannya masih tetap padat tapi setidaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak konstan walaupun perlahan sudah jam sembilan nih papa lapar kalian pasti lapar juga kan papa yang duduk di belakang kemudi bilang begitu iyalah pak lapar mampir rest area saja istirahat sebentar ya begitu kio bilang sambil sedikit bersungut sementara aku dan mama yang duduk di belakang sepertinya masih nyaman belum merasakan lapar seperti papa dan kio rasakan padahal perjalanan kami dari serpong yang selepas mahrib tadi memang sengaja diatur seperti itu akan makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek atau setelahnya apabila jalanan lebih lancar oh iya namaku Windy bersama mama papa serta adikku kio sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupu sengaja jalan malam papa bilang akan lebih nyaman dan tidak akan banyak hambatan kemacetan tentu saja kami semua setuju acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari sabtu makanya kami berangkat dua hari sebelumnya yaitu hari kamis dengan rencana jumatnya bisa istirahat seharian sabtu menghadiri acara hari rabunya baru kembali pulang rencananya seperti itu sekalian berlibur bertepatan dengan aku libur kuliah dan kio libur sekolah kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil maka perjalanan darat akan dipilih makanya aku sangat menunggu-nunggu saat-saat seperti ini berlibur dengan menempuh perjalanan cukup jauh dan kali ini destinasinya adalah Jogja nah tuh rest area apa alhamdulillah sudah lapar sekali aku nih lagi-lagi kio mengutarakan keluh kesah perutnya tapi benar yang kio bilang kami memang sudah mendekat ke rest area kilometer 39 dari kejauhan sudah kelihatan tidak lama papa lalu mengarahkan kendalaan ke kiri lalu masuk rest area sambil papa mencari tempat parkir aku melihat suasana sekeliling masih jam setengah sepuluh tentu saja tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat ini masih cukup rame walau tidak serame akhir pekan ini bisa dibilang merupakan rest area besar dan lengkap selain toilet dan kamar mandi toko makanan banyak penjual kopi ada tempat ibadah juga ada jadinya kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam satu perhentian begitu pula kami setelah selesai ibadah kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam cukup lama waktu yang kami habiskan disini sekitar satu jam singkatnya setelah selesai makan dan membeli kopi untuk papa minum di jalan kami pun melanjutkan perjalanan jam setengah sebelas lewat kendaraan yang melintas sudah tidak sepadat sebelumnya papa bisa memaju kendaraan lebih cepat perjalanan malam ini memang menyenangkan aku menikmati setiap menitnya walaupun permandangan di luar hanya gelap tapi tetap saja suasananya aku suka mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa saja tiba-tiba papa bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek yang papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut jalan tol Cipali kenapa dibilang baru ya karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum tepatnya tahun 2015 yang lalu tol baru saja pak sekalian nyobain kan masa sudah ada jalan tol masih lewat jalan biasa sih jawabku begitu Kiyo dan mama setuju denganku ya kan siapa tahu kita pengen santai lewat jalan biasa papa bilang begitu tapi pada akhirnya kami memang memutuskan untuk lewat jalan tol baru itu memang setelah tol Cipali ini dibuka kami sekeluarga belum pernah melintasinya karena memang belum ada keperluan untuk ke tol ini kali inilah kali pertama kami harus melewati jalan tol dimana beberapa bulan sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik lebaran dalam hati kecil kami berharap semoga tidak mengalami dan merasakannya juga kemacetan parah karena perjalanan kali ini sudah hampir masuk ke masa libur akhir tahun ya sudah sekitar jam 11 lewat akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya hanya dua jalur lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu keluar atau masuk selebihnya gelap hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melitas pemandangan kanan kiri juga gelap hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya di kanan kiri jalan hanya sawah dan lahan kosong kelihatannya seperti itu papa memaju kendaraan dengan kecepatan sedang tidak terlalu cepat aku yakin karena beliau lebih memilih untuk lebih berhati-hati karena sama sekali belum menguasai medan dan kontur jalan kami berempat juga lebih banyak diam hanya sesekali percakapan terucap itu pun hanya seperlunya lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang jarang sekali ada berbelok semakin jauh kami masuk semakin berkurang volume kendaraan yang melintas sangat jauh berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampe sampai akhirnya hanya sesekali kendaraan yang terlihat yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan beberapa kali kami melihat truk besar atau bis yang jalan perlahan di sisi kiri jarang sekali ada mobil pribadi kok sepi sekali ya padahal baru jam 12 tidak ada yang mau lewat jalan tol ini ya kiyo memecah kesunyian iya kok agak serem ya papa jangan ngantuk kalau capek kita cari rest area saja lagi mama akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam seperti yang aku bilang tadi semakin lama jalanan semakin sepi aku yakin kalau semua punya pertanyaan yang sama dalam kepala masing-masing mama tadi sempat menyinggung rest area tapi setelah aku perhatikan selama sudah menempuh entah berapa kilometer kami baru melewati satu rest area itu pun masih dekat ke wilayah Cikampe ketika baru saja masuk tol Cipali setelah itu tidak melihat ada rest area lagi menurut aku sih wajar namanya juga jalan tol baru sarana-prasarananya masih belum lengkap termasuk ketersediaan rest area jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan yang membutuhkan tempat istirahat karena tidak tahu kapan dan dimana rest area akan ditemui namun perjalanan masih harus terus berlanjut sampai entah sudah masuk kilometer berapa aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya tidak melihat ada kendaraan lain sama sekali sepi kosong hanya kami sendirian yang melintas di jalan tol panjang ini aneh kok sepi sekali ya pada kemana mobil lain papa bilang begitu sambil matanya terus memperhatikan jalan aku kio dan mama hanya diam tidak ada yang menanggapi kio kamu ada sinyal tidak tanya aku ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service tidak ada kak blank spot kayaknya jawab kio mama juga bilang begitu ponselnya tidak ada sinyal bertambah lagi keanehan setelah itu semakin lama keadaan mulai mencekam benar-benar hanya kami yang ada di jalan hanya suara deru mobil kami saja yang terdengar jalanan di depan gelap total hanya lampu dari kendaraan kami yang jadi sumber penerangan aku menoleh ke belakang sama di belakang juga kosong malah lebih seram kelihatannya kira-kira 15 menit lamanya situasi itu berlangsung sungguh sangat membuat kami semua khawatir sampai akhirnya papa bilang kalau di belakang ada mobil mendekat mendengar papa bilang begitu aku langsung melihat ke belakang memang benar dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan syukurlah kita jadi ada temannya ucap papa sambil mengurangi kecepatan sedikit semakin lama kendaraan itu semakin mendekat papa memang sengaja mengurangi kecepatan dengan maksud agar kami bisa berjalan melintas jalan tol ini bersamaan sampai akhirnya kendaraan itu benar-benar sudah berada tepat di belakang kami anehnya dia tidak mengurangi kecepatan sama sekali terus melaju malah sepertinya menambah kecepatan melihat itu papa langsung mengarahkan kendaraan kami minggir ke lajur kiri memberi jalan mobil ini untuk mendahului benar dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan malah terus melaju kencang mobil ini jenisnya minibus model lama berwarna hitam termasuk kacanya juga hitam menjadikan kami sama sekali tidak bisa melihat ke dalamnya dia melaju kencang mendahului papa yang tadinya berniat untuk mengikuti jadi berubah pikiran lebih memilih membiarkan mobil itu melaju kencang melaju terus sampai akhirnya hilang dalam gelap dan kejauhan mau kemana sih mobil itu buru-buru sekali papa memecah sunyi biarin saja pak jangan dikejar aku bilang begitu kembali suasana sunyi lagi-lagi kami sendiri setelah mobil tadi hilang jalan gelap sendirian menimbulkan sedikit kekhawatiran harusnya tadi lewat jalan biasa saja ya kiyo akhirnya buka suara sudah terlanjur tenang saja tidak akan ada apa-apa aman kok jawab papa menenangkan kembali kami terdiam tanpa percakapan tapi hanya beberapa menit saja setelah tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami cahaya dari belakang refleks aku menoleh ke belakang ternyata benar ada kendaraan dari arah belakang lagi mendekat dengan kecepatan cukup tinggi ada mobil lagi pak aku bilang begitu iya jawab papa pendek aku perhatikan kali ini kendaraan ini agak mengurangi kecepatan ketika sudah berada tepat di belakang tapi walaupun begitu papa tetap memberi jalan dengan berpindah ke lajur kiri membiarkannya mendahului ketika mobil sudah dalam posisi sejajar tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu loh kok bentuknya sama dengan mobil yang pertama tadi kiyo bilang begitu suaranya setengah berbisik dalam hati aku punya pernyataan dan pertanyaan yang sama itu mobil yang sama tiba-tiba mama bilang begitu tidak mungkin mah kan kita belum melihatnya tadi setelah dia ngebut papa buka suara aku ragu tapi setelah dilihat dengan seksama ternyata memang modelnya sama jenis minibus model lama berwarna hitam kacanya hitam juga sepertinya itu mobil yang sama dengan yang mendahului kami sebelum ini tapi bagaimana caranya kok bisa dia tiba-tiba sudah ada di belakang lagi sementara dari tadi kami sama sekali tidak mendahului di kepala masih banyak pertanyaan ketika mobil hitam ini lagi-lagi melaju kencang sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan suasana kembali hening cekam semakin terasa sudah tenang saja kalau nanti ada tol exit kita keluar lewat jalan biasa saja biar semua tenang lagi-lagi papa berusaha menenangkan aku mama dan kiyo hanya diam tidak menjawab kami masih berkutat dengan banyak pertanyaan selanjutnya aku sudah bisa menebak selang beberapa menit kemudian lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari belakang aku menoleh ternyata benar ada kendaraan mendekat dari kejauhan kejadiannya berulang sekali lagi kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi lalu melambat setelah sudah dekat dengan kami sekali lagi papa memindahkan kendaraan kelajur kiri memberi jalan untuk mobil misterius ini mendahului lagi-lagi kami semua memperhatikan mobil itu sangat susah untuk disangkal kalau yang melintas untuk yang ketiga kali ini adalah mobil yang sama bentuknya sama persis jenisnya benar-benar sama aku yakin kalau ini adalah mobil yang sama mobil yang sama tapi bagaimana caranya kok bisa berdoa itu mobil yang sama sepertinya dia sedang berusaha untuk meminta tolong mama bilang begitu dengan suara pelan aku tidak menggubris tapi malah terus memperhatikan kendaraan yang sedang melintas mendahului kami ini kali ini kecepatannya lebih pelan malah tampak tidak berniat untuk mendahului melihat ini papa memperlambat lagi laju kendaraan dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahului benar perlahan tapi pasti akhirnya dia mendahului berbeda dengan sebelumnya yang langsung melaju kencang dan menghilang kali ini dia malah melambat setelah sudah berada beberapa ratus meter di depan kami melihatnya seperti itu dari kejauhan sampai akhirnya si mobil misterius berpindah lajur sampai ke bahu jalan seperti ingin berhenti benar kami yang berada cukup jauh di belakang melihat dia akhirnya berhenti di bahu jalan kenapa dia berhenti ada apa ya tanya papa dia butuh bantuan mama sekali lagi bilang begitu papa tidak usah aneh-aneh jangan macam-macam apa aku bilang begitu karena melihat gelagat papa yang sepertinya akan ikut meminggirkan kendaraan juga benar kata mama takut kalau-kalau dia butuh bantuan begitu papa bilang aku dan kiyo tidak bisa berkata apa-apa lagi papa adalah seorang aparat jiwanya memang seperti itu harus mencari tahu kalau terlihat ada yang tidak beres benar adanya akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius ini papa hati-hati ucap mama iya ma kalian jangan ada yang ikut keluar tetap di dalam papa bilang begitu lalu keluar dari kendaraan aku melihat kalau mobil hitam ini lampunya masih menyala sepertinya mesinnya juga papa berjalan mendekat ke pintu sopir tidak lama karena jaraknya dekat papa akhirnya sampai di samping pintu depan kami di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak gerik papa sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka karena aku melihat kalau papa melongok ke dalamnya hanya beberapa belas detik lalu papa kembali berjalan ke arah kendaraan kami kelihatan langkahnya terburu-buru setelah sampai papa langsung masuk kenapa dia pah kami kompak bertanya tidak papa aman jawab papa pendek setelah itu papa langsung menjalankan kendaraan kami lagi melewati mobil misterius yang masih saja berhenti aku tahu ada yang tidak beres setelah melihat gelagat papa benar dugaanku setelah kendaraan kami tepat berada di sebelah kendaraan itu aku melihat kalau kaca cendelanya terbuka lebar kaca cendela pintu sopir karena itulah aku jadi bisa melihat ke dalam walau sekilas aku kaget karena melihat kalau di dalam kosong tidak ada orang sama sekali di depan termasuk sopirnya tidak ada aneh seram setelah itu sama sekali tidak ada perbincangan di antara kami papa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun dia menginjak pedal gas cukup dalam pak kalau ada res area mampir dulu sebentar ya aku ingin pipis aku bilang begitu ketika beberapa belas menit sudah berlalu iya iya papa menjawab pendek jelas masih ada nada cemas terdengar syukurlah di kejauhan aku melihat ada tanda-tanda keberadaan res area benar itu res area pindi jadi ke toiletnya tanya papa memastikan jadi pah aku sudah kebelet sekali papa lalu membelokan kendaraan masuk res area aku sudah bisa menebak kalau res area ini pasti belum bagus dan masih sangat sepi juga kami tidak melihat ada kendaraan sama sekali sepi hanya ada beberapa warung kecil berbaris itu pun sepertinya dalam keadaan tutup papa memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung toiletnya kayaknya itu deh papa menunjuk satu bangunan kecil yang letaknya agak jauh di belakang deretan warung turun dari mobil aku bersama papa berjalan dalam gelap menuju toilet cukup jauh jaraknya sekitar 50 meter toilet kecil dengan lampu temaram kalau sudah selesai jangan jalan sendiri ke mobil tunggu papa begitu papa bilang aku mengangguk kemudian masuk ke toilet perempuan sementara papa masuk ke bagian laki-laki suasana yang masih mencekam teringat dengan kejadian sebelumnya ditambah dengan situasi rest area yang seram membuat aku buru-buru menyelesaikan buang air kecil selesai aku langsung keluar setelah sudah berada di depan toilet aku tidak melihat papa sepertinya dia masih di dalam tidak lama hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba aku melihat ada mobil mendekat ke tempat aku sedang berdiri entah datangnya dari mana kemudian akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku hanya beberapa meter saja jarak kami sejenak kemudian aku tersadar kalau ternyata mengenali mobil ini ini adalah mobil misterius yang tadi kami temui di jalan tol minibus model lama berwarna hitam jantungku seperti berhenti berdetak ketakutan tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah dalam ketakutan yang dirasa kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu setelah sudah sampai di samping mobil aku melihat kalau kaca depan dalam keadaan terbuka dua-duanya sementara mesin dan lampunya masih menyala aku lebih mendekat lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat ke dalam lagi jendela yang dalam keadaan terbuka menjadi tangku dengan leluasa dapat melihat ke dalam tidak ada orang sama sekali di depan kosong termasuk supirnya tidak ada entah apa yang ada dalam pikiran bukannya menjauh aku malah terus mendekat ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil awalnya sangat gelap aku tidak bisa melihat apa-apa tapi lama-kelamaan mata mulai terbiasa dan akhirnya bisa melihat semua dengan jelas walau samar bulu kuduku berdiri semua jantung berdegu pencang ketika aku melihat ternyata di belakang juga tidak ada orang sama sekali tapi ada benda yang teronggok menyeramkan di bagian belakang minibus ini ada peti mati aku lemas melihatnya ketakutan bindi ayo ke mobil tiba-tiba papa sudah ada di belakang dia meraih tanganku lalu kami berjalan bergegas kembali menuju kendaraan tidak berlama-lama setelah sudah berada di mobil papa langsung tancap gas meninggalkan res area meninggalkan mobil misterius itu di sisa perjalanan kami diam seribu bahasa sampai akhirnya kami baru bisa bernafas lega setelah sampai di pintu tol palimanan di sini di sini kami kembali bisa melihat pemandangan normal banyak kendaraan melintas ada kehidupan setelah itu baru papa mulai bercerita beliau bilang ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius papa juga melihat apa yang aku lihat mobil kosong tidak ada orang sama sekali termasuk sopir tapi ternyata ada peti jenazah di bagian belakang mobil begitulah selamat